Hi guys, welcome back to my video, this is Dada Gaming, and I'm with Jimmy on YouTube. Oh guys, kembali sama game-nya, let's get rich lagi ya. Get rich ini, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue akan coba untuk ke test drive, card S plus yang baru aja gue dapet di phone ini ya guys, yaitu ada si S plus White Laila. Disini susunan pendant gue untuk si Laila tuh gue fokusin untuk main Buckroh Victoria ya guys. Yaitu disini gue pake helmet, sorry banget disini helmet gue masih biasa banget, tapi UA-nya tuh ada 70% nonton Angel Card. Lalu ada ini, Hell Guide Book, UA-nya tuh nambahin biaya sewa, dan disini ada Spy Blueprint, UA-nya tuh langsung keluar dari pulau, dan disini gue juga pake Shining Bubble Gun, UA-nya tuh nambahin biaya sewa saat ngebuat lemar, kali 2, kali 4, atau nggak kali 8. Dan bagi kalian yang belum tau, skill day yang pertama itu ada saat tiba di area aku, maka 46% itu biaya sewanya kali 2 ya guys. Dan pilih pindah dalam satu area lain tuh, dan ada efek lempar dadu sekali lagi, kalau misalkan ini aktif, skill pertamanya dia. Oke, dan skill keduanya si White Laila ini ada, change dadu double itu 28%, naik, dan ada 38% itu bebas sewa saat dadu double, atau bangun lemar saat tiba di area aku atau kosong. Oke, dan disini langsung aja kita masuk ke gameplaynya ya, disini mungkin gue akan main di Map Boop Slay. Oke, disini udah ketemu guys lawannya, yaitu ada si Espes Morgana. Dan oh ya, bagi kalian yang belum tau, berapa skillnya si ini, si White Laila itu kalau misalkan musuh dateng ke area kita, maka biaya sewanya tuh kali 4 ya guys, dan itu aktifnya setelah efek drawing lawan aktif. Oke, disini kita dapet 12, mungkin gue akan fokus untuk aktifin semua skillnya dulu ya. Tadi yang udah keliatan skillnya itu ada, itu, dadu double sama, dadu double, oke, ya kayaknya double deh tadi yang aktif. Oke, disini mungkin gue dapet berapa ya, double lagi deh. Gue mau ke penjara dulu guys, jadi ntar gue keluar lagi, langsung dapet 7. Oke, 7 please. Nice banget, udah langsung jadi lemarnya 1, soalnya gue gak pake ini, gak pake pendant drawing sama sekali. Oke, skill yang pindahnya juga aktif, mungkin gue akan ke sini kali. Kita bangunnya 2 aja. Oke, udah isi kali lagi ya, karena kita pindah, 11 mungkin. Oke, mau dapet 10, gak apa-apa. Berarti skillnya yang keliatannya itu, udah itu ya, yang udah keliatan itu yang ada di double, lalu pindah sama, ya kayaknya sih itu, yang baru keliatan. Oke, dia gak bangun di situ guys. Kalau mungkin, kalau misalkan ada kesempatan untuk menang, mungkin gue mau menangin juga deh. Oke, dia dapet 9. Dan, oke, dia pindah ke area bobsleigh. Dia ada, itu gak, gak ada, itu kan gue hitbook. Oke, gak apa-apa, nice banget. Dan, sekarang udah aktif bobsleigh-nya. Mungkin gue ke mana ya? Mungkin gue mau dapet 2 dulu, kalau gak 4, please, double. Oke, nice banget. Dan mungkin gue akan bangun 3, dan gue dapet 11, please, ayo. Gue mau ngedorong dia nih. Nice banget guys, aktif. Eh, gak aktif ya, helmet-nya, tapi bener, dapet 11. Dan, 11 lagi, ayo, come on. Kita bangkrutin dia, nice banget. Kita lihat apakah aktif, backdrawing-nya. Oke, aktif, tapi BSL-nya jadi x8, tetap mahal. Dan, tebas angel yang aktif juga, nice banget. Tapi, bubble gun gue gak aktif ya, ini. Yang ambil di kurung, pendant gue. Oke, dia dapet 12. Dan, dia dapet 6. Oke, dia gak bangun lemak di situ. Mungkin gue mau dapet... Oke, dia jalan lagi ya. Dia dapet 10 guys. Oke, dan 12, ayo. Gue dapet 6, gak apa-apa. Kita bangun tiga aja. Di sini, gue gak pake ini ya guys. Gak pake... Apa sih, gak pake pendant... Drawing yang ngebuat lemak langsung gitu. Soalnya, dia tuh ada ability. Kalau misalkan double, dia bisa ngebuat lemak. Oke, di sini gue akan coba dapet 12 ya. Siapa tau aja ability dia aktif nih. Yang bebas biaya sewa. Halo, double. Mungkin gak aktif. Mungkin karena effect drawing gue itu kayak aktif yang gratis. Disini gue akan coba dapet... Berapa ya? Dua dulu deh. Mungkin dapet double 6. Oke, gak apa-apa. Dan, kita akan coba dapet 5. Jangan 3 please. Oke, nice banget. Dan, disini gue akan coba ngedorong dia ke 9 ya. Kita akan tarik dia ke area gue. Mungkin dapet 12 guys. Waduh, bahaya nih. Bisa-bisa banget gue yang ngedorong. Kalau misalkan help gue. Gue etbook gue gak aktif. Tuh kan gak aktif. Waduh. Gimana nih? Dia pasti ngedorong gue kesini nih. Karya gue disini. Tuh kan, bener. Tapi, gak apa-apa. Dia gak ada ability kurung juga kan. Gak ada pendek kurung maksudnya. Mungkin gak usah deh ya. Karena marble kita masih ada banyak. Mungkin gak usah dipakai angel card-nya. 12 please. Oke. Ayo buat lemak dong. Biar keliatan nih skill-nya dia. Oke, gak aktif ya. Dan, disini mungkin gue akan coba ngeboot lagi. Dapet 12. Apakah ngeboot lemak? Ayo ngeboot lemak dong. Oke, gak ngeboot lemak lagi. Gak aktif ya ternyata 38% itu cukup susah juga untuk aktif. Tiga please. Nice banget. Dan, disini mungkin gue akan ngedorong dia ke 11 ya. Semoga aja fact drawing gue aktif. Soalnya kalau misalkan gue, ntar area gue malah diambil aja ya. Oke, disini kita udah ketemu lagi lawannya. Oke, disini kita udah ketemu lagi lawannya. Dan, oke lawannya si ini guys. Si Dark Aris ya. Kart ngeselin. Soalnya itu ada skill gratis mulu kayaknya deh. Skill terduanya. Tapi gak apa-apa. Oke, disini gue dapet 10. Oke, aktif nih guys yang skill-nya dia yang ngeboot lemak. Gue double. Dan, mungkin gue akan ngedorong lagi. 12. Bisa gak? Gue dapet 7. Oke, gak apa-apa. Nice banget berarti skill-nya udah kelihatan ya yang ngeboot lemak saat dia double. Oke, dia dapet 10. Dan, dia pindah kemana nih? Gue kayaknya ngebakrutin dia, ternyata susah. Dia ada skill gratis. Dan, dia pindah ke turis. Kayaknya dia mau ngincir turis deh. Mungkin, gue dapet 2 dulu. Nanti gue ambil turis dulu juga. Dapet 5. Oke, gak apa-apa. Dia pindah kali 2 skill dadu. Kemana nih? Dapet 11. Oke. Jauh bener. Gue dapet 8. Tapi double, please. 8-nya. Nah, dapet 7. Oke, gak apa-apa. Dan, kita lihat dia mau kemana. Oke, dia dapet 8. Mungkin, nanti kalau misalkan gue susah ngebakrutinnya. Gue menang TTL aja kali ya. Oke, gue ngebangun 3 mungkin disini. Dan, 12. Oke. Dan, berapa ya? 5. Ada 4-4. Gak apa-apa. Kita bangun 3 lagi aja. Bangunannya bertebaran ya guys. Ini yang 3-3. Jadi, tinggal enak banget. Mestinya tinggal ngambil-ngambilin. Bukan jadinya lemak. Dapet 5. Oke, kita ke lift. Nice banget. Kayaknya gue bisa nih ngebakrutin dia. Kalau misalkan bubble game gue aktif ya, tapi. Oke, di situ. Dan, dia bebas biasanya. Oh, gak pindah kan? Oke, nice banget. Waduh, dia naruh black hole lagi guys. Kayaknya di sini nih. Di box sebelah dia. Oh, enggak. Oke, mungkin gue akan ke sini. Dan, gue akan coba untuk dapat 5 ya. Kalau enggak 7. Ayo, 5 kalau enggak 7. Jangan 9. Oke, nice banget. Karena skill-nya dia juga udah aktif ya, dua-duanya. Udah aktif 2 kali. Maksudnya, dia gratis. Oke. Kurung please. Nice banget. Tapi, terbaik saja yang gak aktif. Gak apa-apa. Kalau gue lift buku lagi aktif. Nice banget. Tambah mahal. Oke. Bug skill-nya dia juga aktif. Yang biasa 84. Oke, tapi dia belum bangkrut ya. Masih itu. Oke, uang pinjaman. Mungkin gue akan dapat 5. Oke. Kita lihat dia mau kemana. Oh, by the way. Sorry guys. Kalau misalkan susunan pendannya. Gue agak kurang bagus. Atau ada yang salah. Karena gue masih baru banget juga sih ini. Habis ngedapetin si White Layla. Langsung gue. Seti gameplay-nya. Gue mau main sama sekali. Jadi gue mau nyoba-nyoba. Langsung gameplay aja. Tapi kalau misalkan kalian punya. Susunan pendannya yang bagus. Untuk si White Layla. Kalian komen juga aja. Oke, disini gue akan dapat. 8 deh. 8 dulu. Oke, mau dapat 6. Gak apa. Oke, aktif juga. Skillnya dia yang pindah. Tapi dia ini langsung baklut guys. Oke, next banget. Kita baklut victory lagi. Dan oke, langsung aja. Mungkin kita akan ke next gameplay. Oke, udah ketemu lagi lawannya. Dan sekarang itu kita lawannya si S+. Forest Brown yang awakken apa biasa nih? Oke, yang awakken. Oke. Dia kenal pakai emoji gituan. Dapat 10. Susah depannya gimana nih? Waduh, kayaknya susah untuk dibangkrutin nih guys. Dia ada ini sama ini. Tapi gak apa-apa. Wismillah. Semoga kita bisa menang lagi ya. Jadi, kayaknya mau ngebangun lemak ke situ deh. Eh, gak jadi. Kenapa dia ngebangun lemak? Nge-lag mungkin. Oke, mungkin kita akan dapat 10. Kita ambil guys, ada yang di situ. Oke, blue spy-nya aktif. Dan berapa ya? Mau dapat 10 guys, double. Gak apa-apa. Kita bangun di sini mungkin. Dan 4. Tapi 4 ini double guys. 12. 229. Oke, gak apa-apa. Tapi kayaknya rada-rada susah nih guys untuk ngebangkrutin dia. Soalnya dia ada ini. Cloning scroll. Kita lihat tiba kemana. Jadi nanti kalau misalkan susah ngebangkrutin dia. Kita meng-cetel aja. Oke, mungkin gue akan coba dapat 2. Nice banget. Dan 2 lagi please, kalau nggak 4. Oke. Dan berapa ya? 3. Mau dapat 5, kita ke fortune card. Dapatnya apa nih? Jual paksa. Jual paksa ini deh. Oke. Dan dia dapat 12. Ini bangun di sebelah gue. Jadi gak ada pendan langsung ke start kan kalau di bangun 3. Oke, nice banget. Dia dapat 8 guys sambil area gue. Oke. Ini kurangin scrollnya aktif. Dia sewa gue aktifnya kali 4. Tapi gak terlalu mahal karena gue gak buat teddy bear. 12. Gue mau ngebut dulu nih. Malah dapat 5. Oke, siap. Kita lihat temuk kemana. Dia dapat 12. Oke. Dia ke snowball fight. Dan kita lihat apakah berhasil menang 3 kali. Oke, kena. Ayo miss dong. Jangan ditahan. Oke, dia menang 2 kali doang. Dan dia double lagi ya. Dia jalan lagi. Double 9 guys. Oke, siap. Gue ke... Waduh, dia pindah ke area 1 lagi. Tapi gak jadi. Mungkin gue dapet 5. Malah dapet 3 guys. Waduh, dari kontrolnya gue salah nih. Dan mungkin gue akan... Kepala terus. Gue biasanya kalau main di snowball fight gue pilih kepala terus. Gak tau kenapa. Oke. Kepala lagi. Oke, nice. Kita hang, gak bisa jalan. Dan semoga gue dapet 2. Ayo 2 please. Nice banget. Disini kita akan coba ke... 8 kali ya. Kalau gak 9. Oke, gak apa-apa. Dan kita bangun 3 jam. Gak apa-apa guys. Semoga aja aktif ya. Help gue, ibu gue. Ayo pindahin dong. Nice banget. Tapi kurungnya gak aktif. Kebasin jelnya aktif. Nice banget. Dan gue akan coba dapet 7. Mau dapet 9 guys. Aduh. Dikurung ya gue. Waduh. Pake dulu deh. Yang pertama ini mungkin gue pake aja. Dia dapet 8. Oke. Double please. Dan aktif yang itunya. Bebas dia sewa ini. Aduh, mau dapet 9. Gak apa-apa. Kita liat dia mau kemana. Dia dapet 4. Oke. Gue akan coba dapet 6 kali. 6 please. Double juga. Mau dapet 8. Oke, gak apa-apa. Dia dapet 5. Mungkin gue akan coba dapet 6. 6 please. Mau dapet 8. Ngapain gue kesitu. Aduh. Dapet 8 terus nih. Oke, gak apa-apa. Dan dia dapet 5. Karya gue. Eh, karya dia ya itu. Oke, gue bisa ditahan nih guys sama dia. 12 please. Oke. Dan gue ditahan. Double lagi please. Mau dapet 9. Waduh. Kita liat dia mau kemana. Jadi uangnya banyakan dia lagi nih guys. Dia dapet 5 lagi pindah nih. Waduh. Parah. Ngebut. Dulas. Aktif dong gratisnya. Nice. Aktif. Tapi gue dikurung guys. Jadi double aktif. Tapi gak gratis kali ini. Berapa ya? 5. 5 please jangan meleset. Mau dapet 6. Berapa ya? 4. Oke. Dan gue harus dapet ini nih. Harus dapet 9. Jangan sampe miss. Kalau gak ntar gue bisa bangkrut. Oke. Nice banget. Ayo kurung dong. Ayo kurung please. Aktif. Nice banget. Mungkin kita pindah juga. Mungkin kita tarik ke 11 ya. Kita tarik ke 9. Oke. Dan semoga health. Gue aktif. Ayo pindahin lagi please. Nice banget. Oke. Dibangkrut. Dan. Oke guys. Mungkin video gameplaynya sampe sebelum aja ya. Dan by the way. Sorry banget guys. Kalau misalkan susunan pendant gue ada yang salah. Atau gue main yang kurang jago. Tapi kalau misalkan kalian punya saran. Untuk si S plus White Layla ini cocoknya. Susunan pendant itu kayak gimana. Komen di bawah. Dan. Kalau misalkan kalian juga punya saran. Untuk si S plus White Layla ini. Cocoknya tuh main di map apa. Komen di bawah juga. Dan oke. Oke. Mungkin video sampe sebelum aja. Oh guys. Lagi buat jenis video. Bagi lagi. Don't forget to like. Comment aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Pagi lagi lagi guys. Bye. Sub indo by broth3rmax